Dina Sosial dan Kependudukan Penjatatan Sipil Provinsi Jambi masih terus melakukan kejar bola melakukan perekaman KTP jelang Pilkada Serentak 2024. Masih ada 18.000 lebih pemilih pemula yang belum melakukan perekaman dari 91.000 pemilih pemula. Meski demikian pihaknya optimis target perekaman KTP bisa selesai, khusus pemilih pemula jelang pemungutan suara Pilkada Serentak. Pihaknya meminta Dukcapil Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk masif turun ke masyarakat secara langsung. Kabit Kependudukan dan Penjatatan Sipil Provinsi Jambi, Beti, mengatakan ada beberapa kendala yang ditemui saat turun ke lapangan, salah satunya masyarakat yang tidak ditemukan di lokasi domisili. Perekaman itu kan kita terus melakukan perekaman, jadi kita mengharapkan kesedaran masyarakat. Terusnya adalah memang ada juga yang memang penduduknya tidak ada, jadi tetap saja insya Allah target yang telah ditetapkan itu sampai dengan hari pelaksanaan Pilkada tuntas untuk dilakukan perekaman. Selain pemilih pemula, masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP kurang lebih 8.000 orang. Tim Liputan, Kompas TV Jabi Terima kasih telah menonton!